Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati Saya perlu mengklarifikasi video viral Bupati Bolang Mengundu Timur Bapak Sehan Salim Lanjar Terkait penyaluran bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro Setelah mencermati komentar Pak Bupati Saya kira Ada kesalahpahaman Dan ketidakakuratan informasi Yang perlu diluruskan kepada publik Saya sudah berkomunikasi Dengan Pak Sehan via telepon Secara langsung tanggal 25 Desember 2020 Beliau juga sudah dapat menerima penjelasan kami Secepatnya kami sendiri akan terbang ke Bol Tim Dan berencana melakukan klarifikasi Untuk konferensi pers bersama Pak Bupati Untuk menjelaskan beberapa hal Pertama, tidak benar tudingan Pemda tidak dilibatkan oleh kementerian dalam program ini Sosialisasi kepada dinas kooperasi dan UMKM Provinsi, Kabupaten dan Kota Bahkan sudah dilakukan sejak program akan dikulirkan Beberapa kebijakan Beberapa kebijakan telah dirilis Kemenkop UKM Untuk memastikan akuntabilitas Antara lain Kemenkop nomor 6 tahun 2020 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi usaha mikro Kemenkop nomor 101 tahun 2020 Tentang penetapan tim pokja penyaluran bahan pres Dan juklak nomor 98 tahun 2020 Tentang petunjuk pelaksanaan bahan pres produksif untuk usaha mikro Dalam pelaksanaannya, Kemenkop juga secara resmi Mengirim surat ke dinas kooperasi dan UMKM seluruh daerah Untuk sosialisasi program Termasuk saat perpanjangan waktu usulan penerima Dari 12 juta pelaku usaha penerima Bahan pres produktif usaha mikro 44% diantaranya Atau 5,25 juta Adalah usulan dari dinas kooperasi dan UMKM di seluruh Indonesia Selain dinas kooperasi dan UMKM Usulan calon penerima juga datang dari lembaga pengusul lainnya Yang sudah ditetapkan sesuai aturan Yakni kooperasi yang berbadan hukum Kementerian atau lembaga Perbankan dan lembaga pembiaya yang berizin OJK Dan BLU pelaksana dana bergulir Namun usulan yang paling besar tetap dari dinas kooperasi dan UMKM Dari lembaga pembiayaan misalnya Hanya 1,5% dari total usulan Atau hanya sebesar 21 ribu penerima Khusus di Kabupaten Bolang, Mengondo Timur Ada 3.205 usaha mikro penerima bantuan ini Dengan nilai 7.692 juta rupiah Usulan dinas kooperasi dan UMKM Kooperasi, Perbankan, Lembaga Pembiayaan, serta BUMN atau BLU Kedua, dalam proses pengawasan sudah dibentuk kelompok kerja Atau POKJA Masing-masing beranggotakan 8 orang di setiap provinsi Yang bertugas untuk membantu Mengawasi proses penyaluran di daerah Jika ada indikasi pelanggaran Bisa dilaporkan kepada mereka OJK bahkan aparat hukum berwenang Kemenkop UKM juga membuka hotline Bagi masyarakat yang akan melaporkan keluhan Atau menemukan ketidakberesan Di call center kami Nomor 1-500-587 Atau WhatsApp 0811-145-0587 Sekali lagi, informasi ini pun sudah disampaikan sebelumnya Kepada seluruh dinasti daerah Ketiga, bagi pelaku usaha mikro Yang menerima bahan pres produktif 2,4 juta rupiah Semuanya ditransfer langsung ke rekening masing-masing Tidak ada potongan sepeser pun Semua biaya administrasi Pembuatan rekening Ditanggung oleh bank penyalur Dalam proses penyaluran bahan pres produktif usaha mikro ini Peran Kemenkop UKM Sebagai kuasa pengguna anggaran adalah verifikator Validasi data calon penerima Dilakukan berlapis melalui data SKP KemenQ, Sleek OJK, dan proses Know Your Customer Oleh bank penyalur Yaitu BRI, BNI, dan BNI Sarya Sebelum ditransfer langsung ke rekening penerima Lewat penjelasan ini kami berharap dapat meluruskan ketidaktepatan informasi yang terlanjur viral Semoga tidak lagi terjadi misinformasi seperti ini Dan selalu melakukan cek dan re-cek sebelumnya Demikian penjelasan kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih